Apakah Boboiboy mengetahui kalau ayahnya menjadi anggota TAPOPS? Oke, mari kita bahas. Melanjutkan pembahasan di video yang ini, disitu gue ngebahas kenapa orang tua Boboiboy tidak muncul di kembali Idol Fitri Boboiboy, padahal Boboiboy sudah kembali ke kampung halamannya. Nah, di pembahasan itu gue menjelaskan kalau orang tua Boboiboy masih belum bisa pulang ke rumahnya karena pekerjaannya itu. Memangnya apa sih bang pekerjaannya orang tua Boboiboy? Berdasarkan Boboiboy musim 3 episode 23, Boboiboy mengatakan kalau ayahnya seorang duta dan ibunya pun harus ikut dengannya. Ayah dan mak kau kerja apa Boboiboy? Takkanlah sampai tak boleh datang hari minggu. Ayahku kerja sebagai duta, mak aku pula kena ikut dia. Kemungkinan besar, ayahnya itu seorang duta yang mewakili planet bumi dengan menjadi anggota TAPOPS. Ini sih masih kemungkinan ya, kalau ayah Boboiboy itu menjadi anggota TAPOPS. Soalnya, dari ofisialnya, belum ada informasi mengenai ayah Boboiboy ini. Namun, kemungkinan ayah Boboiboy menjadi anggota TAPOPS itu besar ya. Karena bisa dilihat di kredit Boboiboy movie 2, keakrapan ayah Boboiboy dengan maksimana yang merupakan anggota atasan TAPOPS. Lalu, di Boboiboy episode 1 versi Extended, kita dapat melihat kapal yang digunakan ayah Boboiboy merupakan kapal angkasa yang pernah digunakan oleh Kapten Kaizo di Boboiboy movie 2. Nah, jadi kemungkinannya besar ya, kalau ayah Boboiboy itu menjadi anggota TAPOPS. Namun, masih ada yang ngeganjel nih di pikiran, apakah Boboiboy mengetahui kalau ayahnya itu bergabung menjadi anggota TAPOPS? Hmm, kayaknya nggak tahu deh. Soalnya di Boboiboy musim 3 episode 23, di akhir cerita, Toaba datang untuk melihat acara festivalnya. Namun, dia agak terlambat karena menunggu postcard dari ayah dan ibunya Boboiboy. Nah, Boboiboy nanya tuh, dari mana postcardnya itu? Toaba pun menjawab, tidak tahu, sambil kebingungan gitu. Kayak ada yang disembunyiin gitu dari Boboiboy. Wah, dari mana nih? Eh, kita, mana lah aku tahu. Mengalang. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan nih, kalau Boboiboy itu tidak mengetahui kalau ayahnya itu bergabung menjadi anggota TAPOPS. Pikir pakai logika aja, kalau misalnya tahu, ngapain Boboiboy nanya, postcard itu dari mana? Karena, ya udah pasti dari luar angkasa, tapi ini masih teori aja ya, belum tentu benar kepastiannya gimana. Nah, kalau misalnya benar, Boboiboy tidak mengetahui ayahnya itu bergabung menjadi anggota TAPOPS, Pas banget nih, dengan dihapusnya karakter-karakter yang membawa suasana komedi. Jadi, alur cerita Bowoiboy itu serius banget, mengarah ke karakter utamanya, yaitu Boboiboy. Yang sudah mulai bertanya-tanya mengenai orang tuanya, dan mencari informasi keberadaan orang tuanya. Jadi, alur ceritanya itu seakan-akan seperti film Agent Ali The Movie. Yang udah pernah nonton film Agent Ali The Movie, pasti tahu dong, Ali yang mudah mulai bertanya-tanya, dan mencari informasi mengenai ibunya, ya kurang lebih seperti itu. Tapi, tetap diingat ya, ini masih teori aja, belum tentu benar. Hmm, menurut kalian gimana nih? Apa teori kalian mengenai Boboiboy, dan ayahnya itu? Komen di bawah aja ya. Yaudah, cukup sampai sini aja ya pembahasan kita di video ini. Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax